Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan Saya penting untuk mengabarkan ini Judulnya Taufik Aswagab Ketua Robitoh Alawiyah Dibuat malu oleh kiai sepuh kampung Tentang Ahlul Bet Nabi Satu kali lagi mereka berlindung dibalik nama Ahlul Bet Nabi Padahal dibanyak referensi Ahlul Bet itu udah gak ada Udah terputus di Saidina Hasan dan Hussein Udah gak ada lagi Wetohhirukum Tathiro itu yang disebut disucikan itu Ahlul Bet Nabi yang lima itu Terputus sampai Saidina Hasan dan Hussein Ini sekali lagi dibuat malu oleh kiai kampung Dan kiai kampung ini menyodorkan referensinya bahkan menyebut buduh Kepada Taufik Aswagab Yang mengatakan Ini orang-orang para pembenci Ahlul Bet Nabi Nah ini Ini Berlindung dibalik kalimat ini Ketika ada orang yang mau mencoba membongkar bahkan secara ilmiah Dikatakan Dipropokasi sebagai pembenci Ahlul Bet Nabi Ini kan berbahaya nih kayak gini tuh Kita cek dulu sama-sama nih ya Biar kita dapat ilmu Saudara Dikatakan 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 Wallahi Balsu Kamu yang menyesatkan umat Kamu yang menyesatkan umat Nggak usah diikuti model demikian Nggak usah diikuti model demikian Paham ya Ini Anda sampaikan Demi untuk menyelamatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku semua Sebangsa dan setan air Ini ada Habib yang Nggak tahu ngaji ini Nggak tahu ngaji Bodoh ini Hanya sorbannya saja yang Yang besar ini Menatakan Ahlul Boyet Macam-macam Kiyai juga dikatakan Kerucuk-kerucuk ini Yang kerucuk itu Antum Antum nggak tahu ngaji Nggak tahu kitab Bodoh Antum itu Ahlul Bayek ini Tidak ada Ahlul Bayek itu Terakhir Setelah Meninggalnya Syedib Ibn Hussein Coba lihat di kitab Imam At-Tabroni Itu ada kitab Al-Mu'jamul Kabir Karangan Imam At-Tabroni Kemudian di kitab Sunnah At-Turmudi Itu halaman 64 Ada semua di situ Ya Ada semua Jadi Ahlul Bayek itu Al-Mu'jamul Habi Jelah hadisnya ini Aliyun Habi Fatima Coba Benah Aliyahul Habi Fatima Dan putranya Hassan dan Hussein nah setelah meninggalnya si Dina Hasan dan Dina Hussein ahlul baik tidak ada baru dibahami jangan membuat sesat di Indonesia untuk membuat sesat di Indonesia pulang ke sana di Saudi itu di Arab itu tidak ada istilah habib tidak ada yang ada itu di Indonesia karena orang Indonesia itu yang menang makan HP kita harus kembali ke agama kita kembali ke agama ya karena agama itu ilmu yang jelas di hadisnya itu ulama al-ulama uwarotatul ambiya jelas hadis ini ulama mewaris nabi oke jelas jelas kan apa yang diucapkan oleh kiai kampung itu kita lihatlah kita lihat saya melihat secara pribadi beda ketulusan bicaranya antara kiai kampung itu dengan Taufik Aswagam apa sih yang diinginkan oleh kiai yang sudah tua yang sudah sepuh di kampung selain daripada menginginkan kebenaran hujah dalil yang sesuai dengan Nas Al-Quran dan Al-Hadith tidak ada saya kira motif-motif yang lain yang diucapkan yang diinginkan oleh kiai kampung itu apa coba tidak ada artinya disini kita bisa menilai kejujuran referensi jadi bukan atas dasar kebencian tetapi murni urusan penyampaian ilmu dan jangan sampai Anda mengatakan bahwa ini persoalan kebencian tidak ada kebencian kalau seperti Bahar Smith yang mengatakan anjing-anjing babi-babi corot-corot seperti Taufik Aswagam corot-corot itu bukan ilmu itu namanya baru kebencian justru kalian yang memprovokasi yang menyebarkan kebencian-kebencian kalimat-kalimat itu menghadirkan kebencian di jamaah Anda yang ketika Anda mengucapkan kalimat itu yang hadir apa kebencian tetapi kalau kiai ini yang ngomong barusan dan kita dengarkan sama-sama referensi yang beliau bacakan yang hadir di kepala kita apa bukan kebencian tapi ini adalah kebenaran dan kita harus sampaikan kebenaran ini jangan sampai kemudian disembunyikan itu ya berhenti di empat udah habis gitu loh Syedina Ali Fatimah Az-Zahro Syedina Hasan Syedina Hussein udah itu yang dijaga oleh bagian apa oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu dijaga baru dijaga itu itu baru dijaga itu Azuri Azuriya Nabi sampai sekarang itu cucu-cucu Nabi itu gak ya dan kita akan sangat gampang satu kali lagi menemukan fakta bahwa ada cucu Nabi yang tidak 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 disucikan buktinya apa banyak yang menyeleweng ada lah kalau pun tidak banyak ada yang menyeleweng bahkan keluar dari jalur agama masa yang disucikan keluar dari Islam memilih agama yang lain masa masa yang disucikan ada banyak lah yang Kak Isaira Krishiroj beberapa tahun lalu sampaikan yang menyebarkan fitnah adminnya itu Habib admin apa saya berapa dulu sempat rame urusan politik itu Habib artinya masa iya orang yang disucikan tetapi menyebarkan fitnah provokasi segala macam kata-katanya kotor ini kan gak betul ini salah mensucikannya atau salah yang mensucikannya atau orang yang mengklaim sudah disucikan kan itu pilihannya masa iya salah yang mensucikan masa iya orang yang disucikan seperti itu kan gak mungkin berarti kan ini masalah di orangnya orangnya memang tidak disucikan gitu loh itu kita harus paham kita harus paham jadi gak ada itu Ahlul Bet Nabi itu sekarang itu gak ada udah terputus ya udah terputus udah aja ngakunya sebagai suriah Nabi jangan Ahlul Bet Nabi Pak Taufik Ashegab sekali lagi mereka selalu berlindung di kalimat itu dan mereka selalu kemudian berlindung di orang yang kalau mengkritik leluhurnya nasabnya itu sebagai benci Ahlul Bet Nabi bahaya bahaya benci Ahlul Bet Nabi yang sudah disucikan bahaya memang bahaya kalau memang Ahlul Bet Nabi tapi kalau duriah Nabi yang itu pun masih statusnya diragukan karena ada tesis kayak J.I.M.A. Dudin Uthman ya itu itu bukan kebencian ini harus dijawab lagi dengan ilmu dibuktikan lagi dengan referensi dan satu kali lagi itu bukan kebencian catat gak ada umat Islam yang benci kepada zuriah Nabi atau kepada Ahlul Bet Nabi gak ada kalaupun ada orang yang mengkritik zuriah Nabi itu bukan karena benci Rasulullahnya bukan saya yakin saya pastikan gak bakalan ada umat Islam yang benci tetapi karena sayang jangan sampai membawa nama Nabi tetapi tidak mencerminkan ahlak baginda Nabi bahkan dengan berani dia mengatakan ini kita menyelamatkan umat menyelamatkan umat dari apa orang referensi yang anda juga bawa itu keliru gitu ya makanya pakai kampung itu mengatakan Nabi bodoh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebarkan ini sebanyak-banyaknya biar banyak masyarakat awam yang percerahkan selamat menikmati